Halo guys, saya Suryadi, kita ada kedatangan tamu, ada customer, mobil Wuling, ya. Jadi awalnya dia sudah pasang audio full set ya, cuman dia kurang puas. Menurut pemiliknya, katanya vokalnya kurang fokus. Dan terutama bassnya, dia paling gak suka bassnya, bassnya terlalu keras. Apalagi kalau duduk di tengah, jadi bass mulu gitu loh, vokalnya ketutup. Jadi lama-lama katanya pusing, gitu. Nah, kita akan mencoba memperbaiki hasil suaranya. Nah, terutama pilarnya, pilarnya saya lihat angle-nya kurang pas ya. Nanti kita akan perbaiki angle-nya, secara barang sih gak salah ya. Ini bermerek bagus ya. Nah, tetapi dia mau upgrade lebih bagus lagi. Ya, mau maksimal. Nah, upgrade-nya juga gak tanggung-tanggung. Vokal M, Utopia. Nah, ini dia mau ganti tweeter-nya. Ini terbaru ya, Vokal M, Beryllium. Lumayan tertinggi serinya nih. Gak tanggung-tanggung. Barangnya juga limited, terbatas. Karena produksi dari sananya juga terbatas ya. Penasaran kan? Yuk, kita lihat nanti hasilnya. Nah, barang yang di-upgrade di mobil Wuling ini adalah Power Ground Zero Uranium, Twitter Vokal Utopia M, Power Crescendo Anniversary Edition Mono, Processor Resolute, Kabel Spektra Interlude, dan kabel supply-nya 4 AWG Harmonic Harmony, dan Batcap X400. Sebelumnya, mobil ini sudah menggunakan perdam otomat. Untuk mid-bus-nya ini, menggunakan Hearth dengan ukuran 6,5 inch. Fabrikan asal Itali ini sebenarnya sudah bagus, tapi kita akan ganti dengan merek lain. Dan sebelumnya, mounting mid-bus-nya ini menggunakan bahan kayu MDF, dan ini juga sudah terkena air, jadi sudah lapuk. Oleh sebab itu, kita ganti dengan bahan aluminium. Bahan jenis ini tentunya tahan air ya, dan juga mounting-nya sangat kokoh, sehingga hasil suara mid-bus-nya bisa maksimal. Nah, karena pemilik mobil ingin mempunyai karakter mid-bus yang galak, mid-bus-nya kita ganti menggunakan Ground Zero Uranium. Nah, beda lagi nih untuk speker belakang menggunakan coxial. Tapi sebelumnya, kita cek dulu instalasi pemasangannya di workshop sebelum di Dynamics AutoZone ini. Ternyata, pemasangan speker belakangnya ini ngasal banget. Mungkin bisa dilihat dari pemasangan kabel dan mounting-nya. Nah, kabelnya ini ternyata dibajak menggunakan kabel asli, dan hanya dililit saja, lalu disolasi. Sedangkan mounting-nya hanya menggunakan double tape. Kalau instalasi seperti ini, gimana asesuaranya mau bagus? Untuk proses angle Twitter dan mid, langsung di-QC oleh Suryadi Susanto. Beliau merupakan head judge internasional yang sudah diakui di beberapa kompetisi, sehingga hasil angle-nya benar-benar presisi, dan untuk tinggi Twitter-nya biasanya disejajarkan dengan tinggi mata pengemudi, atau bisa juga dengan sejajar kuping. Karena dashboard mobil wuling ini sangat rendah, jadi angle-nya kita dongak sedikit. Setelah kita menentukan tinggi daripada Twitter, langkah selanjutnya adalah menemukan titik temu dengan menggunakan benang, yang dimana arahnya sesuai dengan posisi duduk pengemudi. Dan kebetulan, Twitter-nya juga di-upgrade-kan dengan vocal utopia M, makanya kita angle-ulang. Untuk ukuran mid-range-nya ini, 3 in, kita masih mempertahankan menggunakan hertz. Untuk proses pemasangan spekernya, kita menggunakan solder khusus yang bisa diatur temperaturnya, sehingga timlahnya bisa meresap dengan baik di serabut kabelnya. Jadi pemasangan spekernya ini, kita langsung solder aja di bagian terminalnya, tidak perlu pakai terminal, setelah itu kita solasi menggunakan solasi bakar. Lalu untuk timahnya juga kita memakai kualitas premium, yaitu Chernov dari Rusia. Dengan menggunakan timah kualitas premium ini, hasil suaranya pasti jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan timah yang biasa. Dan mungkin kalian bisa coba membandingkan timah bagus dengan timah biasa. Dengan tweeter vokal Utopia M, mid-range-nya menggunakan hertz, dan mid-bass-nya menggunakan ground zero, merupakan tantangan buat kami sebagai installer untuk mencuning mobil ini dengan sempurna. Karena setiap merek memiliki karakter tersendiri ya, jadi makanya saya bilang tantangan untuk bisa menyatukan ketiga merek ini menjadi suara yang bagus. Tweeter vokal Utopia M Beryllium Inverted Dome Design ini memiliki frekuensi respon mulai dari 1500Hz sampai 40.000Hz. Dengan 4 ohm impedance ini, tweeter vokal beryllium ini memiliki karakter yang sangat detail dan tidak tajam. Nah sekarang kita lihat proses pemasangan kabel speakernya menggunakan solder deco yang bisa distal temperaturnya supaya timah-nya ini matang di bagian kabel speakernya. Nah jadi kita soldering satu persatu bagian kabel speakernya ini dengan menggunakan timah Cernov. Begitu pula dengan kabel supply juga kita solder satu persatu. Setelah itu kita solasi bakar lagi untuk pengaman, dan juga terminalnya ini kita custom menggunakan tembaga murni. Dan semua kabelnya ini terpasang untuk ke bedcap-nya ya guys. Jadi dari aki masuk ke bedcap, dari bedcap menyuplai ke power. Untuk kabel RCA-nya menggunakan bahan yang berkualitas yaitu Harmonic-Harmonic Concerto di kombinasi dengan kabel RCA Harmonic-Harmonic Interlude. Sekedar informasi, kabel Harmonic-Harmonic ini mendapat penghargaan dari EMA Asosiasi Kompetisi Audio di Eropa yaitu The Best Product di 2019. Untuk prosesor, menggunakan high-end prosesor yaitu Resolute tipe ADSB. Produk ini asli masih buatan Rusia. Lalu untuk power amplifier mid-range dan tweeter menggunakan ground zero uranium. 4 channel power amplifier kelas AB dengan watt 4x110. Sedangkan power amplifier untuk mendrive mid-bass kita masih memanfaatkan barang yang ada yaitu power DLS CA41. 4 channel power amplifier ini memiliki watt 4x70. Dan ini kita bridge menjadi 200 watt. Semua perlengkapan seperti bedcap, power amplifier, dan prosesor kita letakkan di bawah jog. Lalu kita bikin cover untuk pengamannya. Tentunya pemasangan cover ini terkesan jadi lebih rapi ya guys. Untuk bagian power amplifier kita kasih kisi-kisi supaya ada hawa yang masuk ke dalam power. Karena kalau tidak ada hawa yang masuk atau kita tidak beli fan, power amplifier akan bekerja tidak sempurna. Dan hasil suaranya pun akan berbeda. Untuk box up covernya, kita mempertahankan masih menggunakan box yang lama dan ini sudah di resin. Dan kami akan cek apakah seal atau tidak. Setelah itu, kita akan melakukan treatment pada box up covernya menggunakan perdam silent coat berjenis isolator dengan ketebalan 6mm. Dengan penambahan treatment seperti ini, dapat menghasilkan suara subwoofer jauh lebih deep dan lebih ada isinya. Mungkin dari kalian yang sudah menggunakan box subwoofer, silakan mencoba perdam silent coat isolator ini di dalam box kalian. Pasti hasilnya berbeda. Setelah kita treatment dengan menggunakan silent coat isolator, kita tambah lagi dengan diffuser dari crescendo. Lalu supaya boxnya ini tetap seal, kita tambahkan dengan terminal ground zero ini di bagian kabel subwoofernya. Untuk bagian depan ring subwoofernya ini, tadinya menggunakan double tape. Kita ganti dengan menggunakan busa hati 3mm. Untuk kabel subwoofernya, menggunakan harmonic-harmonic interlude. Kita masukkan ke terminal, lalu kita solder dan kita solasi bakar. Untuk power monoblocknya, menggunakan crescendo EVO 1 Anniversary Edition. Dan subwoofernya kita masih mempertahankan yang lama yaitu menggunakan subwoofer vokal dengan ukuran 12 inch. Untuk keamanan diperlukan pemasangan sea cream pusat di bagian aki. Terminal sea cream custom ini dibuat dari bahan tebaga murni. Lalu untuk covernya menggunakan bahan akrilik. Sea creamnya menggunakan harmonic-harmonic dengan nilainya 200 ampere. Tentunya 200 ampere ini disesuaikan dengan kebutuhan power ya guys. Kabel suplanya menggunakan harmonic-harmonic AKP-L4 AWG. Dan untuk bagian mounting sea creamnya, kita pastikan tidak goyang dan paten. Nah sekarang kita masuk pembahasan head unit. Sebelumnya menggunakan head unit Kenwood GDX-9018S. Nah kita dengar dulu ya hasil suaranya menggunakan head unit Kenwood. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu kita ganti dengan menggunakan head unit Pioneer Z9250BT. Dengan karakter suara yang lebih agresif dibandingkan Kenwood. Tapi balik lagi, semua tergantung selera ya guys. Mari kita lihat arah daripada tweeter dan midrange. Sudah kita rapikan, angle ulang, dan tidak blind spot ya guys. Dan salah satu hal yang penting untuk mendapatkan suara panggung yang bagus. Mari kita lihat proses tuningnya melalui alat Clio Pocket. Alat ini merupakan standarisasi yang dipakai di ajang kompetisi dan merupakan standar tools untuk men-tuning di workshop kami. Seperti ini tampilan prosesor Resolute yang kita lihat di laptop. Nah sekarang kita bandingkan dengan menggunakan head unit Pioneer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati